Intro Halo pencinta timnas, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Intro Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, baru-baru ini mengakui bahwa pembahasan mengenai perpanjangan kontrak Shin Taeyong, pelatih timnas Indonesia, masih tertunda. Meskipun kontraknya akan segera berakhir pada Juni 2024, belum ada langkah konkret dari PSSI untuk membahas masa depannya. Kehadiran Shin Taeyong di timnas Indonesia dimulai sejak Desember 2019, saat PSSI dipimpin oleh Muhammad Iryawan. Kontraknya yang semula berjangka hingga Desember 2023, kemudian diperpanjang hingga Juni 2024 setelah diskusi antara PSSI yang sudah dipimpin oleh Erik Thohir dengan Shin Taeyong pada Desember 2023. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, terdapat dua target yang disepakati bersama antara PSSI dan Shin Taeyong. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Target tersebut berhasil diraih, karena timnas Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar pada Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada Januari hingga Februari 2024 lalu. Saat ini, sorotan terfokus pada prestasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung dari April hingga Mei 2024. Meskipun belum ada kepastian, Shin Taeyong tetap yakin bahwa timnya bisa melaju hingga semifinal, membuka peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Namun, kekhawatiran muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia karena belum adanya kepastian mengenai masa depan Shin Taeyong. Meskipun timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI tampaknya ingin melihat hasil dari Piala Asia U23 2024 sebelum mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan peringkat FIFA yang naik dan peluang untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka, para pecinta sepak bola Indonesia berharap PSSI segera memperpanjang kontrak Shin Taeyong untuk menjaga momentum positif timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Keputusan ini tentu akan memengaruhi arah dan perkembangan timnas Indonesia di masa mendatang. Ya kita bisa lihat nanti ya, kan Pak Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan ada target-target yang harus didapatkan Coach Shin Taeyong, jadi kami tidak bisa bicara sekarang. Ucap Zainuddin Amali seperti dikutip dari bolasport.com Terima kasih telah menonton!